Bapak bisa seorang pelajar di Lamongan, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan masuk ke kolong truk. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Beginilah proses evakuasi Muhammad Akbar Hidayatullah, warga kecamatan Turi, pelajar salah satu SMK negeri di Lamongan, Jawa Timur. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Poros, Pantura, Lamongan, tepatnya di Jalan Panglima, Sudirman. Proses evakuasi korban berjalan dramatis, lantaran korban terjepit di bawah kolong truk setelah terpental dari motor yang dikendarainya. Menurut saksi, korban yang hendak berangkat sekolah bertabrakan dengan kendaraan lain yang melaju searah. Akibat kerasnya benturan, korban terpental ke lajur berlawanan. Dari arah berlawanan atau dari arah Surabaya, melaju truk yang dikemudikan Bambang Suliswanto, warga Tuban. Karena jarak terlalu dekat, sopir truk tidak bisa menghindar dan melakukan pengereman mendadak. Beruntung, korban tidak terlindas, namun masuk ke dalam kolong truk. Nah, si korban dari arah berlawanan sama timur, konvoy sama, bok, merah. Nah, si korban kena bok depannya itu jatuh ke arah bayar. Bayar tak bisa menghindar, bukan pukang rem, tapi kan dutup. Terus boknya melarikan diri? Dikanya pak teman berapa, jika gak kemungkinannya, si korban yang ada di bawah. Usai dievakuasi dari dalam kolong truk, korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Lamongan. Evakuasi korban yang berlangsung dramatis menyebabkan jalur poros pantura Lamongan sempat mengalami kemacetan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Soli Hulhuda, Metro TV Terima kasih telah menonton!